Terima kasih telah menonton! 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 Dan Tuhanτά! Tidak setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak Masa baru benar terima kasih telah menonton! Bapak mikirin apa? Saya udah bilang ke Bapak Bapak ini pegawai Cakra Dinata Artinya Bapak juga bagian dari keluarga kami Jadi memang sudah seharusnya kami mau bantu Sekarang yang penting Anak Bapak Sudah bisa ditangani Dan Bapak berdoa aja Supaya anak Bapak bisa cepat sembuh Dokter Iya dokter Pasian atas nama Arnie Tolong segera ditangani Baik dokter Saya akan lakukan sesuai yang dokter minta Terima kasih Terima kasih dok Pak ini sekarang gak usah khawatir ya Anak Bapak sudah ditangani oleh petugas medis Sekarang Bapak berdoa aja Kita berdoa bersama Semoga anak Bapak bisa cepat sembuh Terima kasih dokter Terima kasih Tidak usah begitu Bang Saya Senang bisa membantu Dokter Dokter benar-benar orang yang sangat baik Saya Saya nyesel dong Saya sangat menyesal Kenapa menyesal Bapak? Pak Kalau ada yang ingin Bapak sampaikan ke saya Silahkan Pak Jangan dipendam sendiri Nanti jadi beban pikiran untuk Bapak Pak Bapak gak usah takut sama saya Apa yang pengen Bapak sampaikan ke saya Cerita ke saya Dokter Saya udah jahat sama dokter Maafin saya Saya nilai maaf Maksudnya apa? Dokter Harusnya saya gak ngomong hal ini ke dokter Karena gak boleh ada seorang pulta Tapi Saya gak nyangka dengan kebaikan hati dokter Saya gak mungkin diam aja dok Sebentar Saya tadi mengalami kecelakaan Apa jangan-jangan Itu ada hubungannya sama Pak Yadi? Tadi Saya disuruh sama Pak Rangga Untuk nyamburin sesuatu Keminuman dokter Tolong kau mauskan bubuk ini Kedalam minumannya Romeo Ini sebenarnya gak berbahaya kok Yang jelas tidak akan membuat Romeo jadi meninggal Oke tapi pastikan Itu semua berhasil Dan jangan sampai ketahuan Maafin saya dokter Saya minta maaf Saya benar-benar nyesel Dokter Ambuli saya dok Tolong dong Papa Papa Yadi Saya mohon bapak jangan gitu Pak Duduk dulu Pak Tolong maafin saya dokter Bapak duduk dulu Tenangin diri bapak Bapak tenang aja ya Saya jamin bapak akan aman-aman saja Gila Mas Rangga sepetega ngelakuin hal kotor kayak gitu Karena kebencian dia sama aku Demi ambisinya untuk dapetin nyasmin